Sementara di Bojonegoro, 6 orang PNS terjaring razia petugas Satpol PP saat sedang asik nongkrong di warung pada jam kerja. Meski tidak ditangkap, 6 PNS tersebut didata dan akan dilaporkan ke Bupati. Beginilah ulah para PNS yang bolos sesaat setelah melihat kedatangan petugas Satpol PP. Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro ini langsung berhamburan keluar warung. Mereka yang awalnya sedang asik nongkrong di dalam warung kopi, bergegas kembali menuju kantor yang berada di seberang jalan. Namun, beberapa pegawai yang tidak menyadari kedatangan petugas Satpol PP tersebut terus asik nongkrong berjamaah di dalam warung. PNS nakal ini selanjutnya diamankan dan dilakukan pendataan. Dalam razia kali ini, selain di warung-warung, petugas juga menyisir pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Di kedua lokasi ini, petugas kembali menemukan PNS nakal. Selain berdata PNS yang terjaring, petugas juga memberi peringatan lisan di lokasi razia agar hal serupa tidak diulangi. Dalam razia kali ini, petugas menjaring enam pegawai negeri sipil. Selanjutnya, data PNS yang terjaring ini akan dilaporkan kepada Bupati dan ke masing-masing kantor tempat mereka berdinas untuk ditindak lanjuti. Dior Fajar Arianto, Pujonegoro